Kapal laut yang ada di Pamengkasan, Jawa Tenggung ini bukan sembarang kapal. Kalau kapal lain biasanya mencari ikan, kapal yang ini justru mencari pengunjung. Posisinya pun unik, terletak di atas pantai dengan fondasi barisan batang kayu. Letaknya di pinggir jalan meraya, bikin pengunjung penasaran untuk berkunjung. Dan isinya bisa bikin kita kenyang, soalnya kapal ini adalah restoran yang bertema kapal laut. Yap, kapal yang bernama Kapal Jodoh ini merupakan restoran berkonsep kapal finis khas bugis. Jenis kapalnya apa sih mas? Apa namanya si? Finis. Finis. Kapal jaman-jaman dulu ya. Ini untuk panjangnya dan lebarnya sekitar berapa? Panjangnya 32 meter, lebarnya 16 meter, kurang lebih. Kalau ada pertama sampai siap seperti ini, itu kurang. Soalnya saya setiap hari ada di situ. Saya sendiri yang bilang arsitek lah, yang merancang semua saya sendiri. Bukan cuma menyajikan aneka menu menarik, lokasi kapal yang unik membuat kita bisa menikmati panorama matahari terbenang. Selain itu, keunikan kapal juga bisa dijadikan lokasi mustafi. Saya kebetulan mudik dari Banggalan ke Sumendap, tapi kali ini lewat jalur utara. Dan kebetulan, kok ini rame-rame gitu ya. Saya ngeliat kayak kapal terdampar di samping pantai, tapi kok rame gitu, ada apa? Hanya saya nyoba berhenti, ternyata ada semacam kafe atau resto gitu yang bentuknya kayak kapal. Kapal terdampar di samping pantai, yang itu rame banget, karena mungkin sekarang musimu liburan kali ya. Ini pesan pertama pas datang di sini gimana? Ya, menarik. Pembuat saya pengen berhenti. Yang awalnya mudik perjalanan, jadi pengen berhenti di sini, karena emang lokasinya tempatnya yang bikin menarik ya. Tempatnya yang kayak pantai kayak gini, di samping pantai maksudnya, terus juga kayak mirip kapal gitu, ya asik gitu. Jadi sekalian istirahat gitu ya? Nah, sekalian berik, ya capek kan. Berbahan dasar kayu gelam asal Kalimantan, restoran ini menghabiskan biaya pembangunan sekitar 230 juta rupiah. Saat ini restoran baru 60% selesai, namun berbagai fasilitasnya sudah bisa kita nikmati sambil menghabiskan waktu. Jika melewati jalur utara Mandura, jangan lupa lampir ya. Apalagi restoran ini buka setiap hari, dari jam 9 pagi sampai 11 malam. Terima kasih.